Di balik Jokowi panggil dua menteri PKB, Upaya Rayu Cak Imin dan kawan-kawan gabung Kabinet Prabowo-Gibran? Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Ahmad Hoyrul Umam, memberikan analisisnya soal pertemuan Presiden Jokowi dengan dua menteri dari PKB. Menurut Ahmad Hoyrul Umam, kemungkinan pertemuan itu sudah atas sepengetahuan Ketumuhaymin Iskandar. Ada pun dua menteri yang dipanggil Presiden Jokowi adalah Menaker, Ida Fauziah dan Mendez PDTT, Abdul Halim Iskandar. Sementara itu, ada dugaan jika pertemuan ketiga tokoh itu merupakan tindak lanjut komunikasi politik untuk menarik masuk PKB ke pemerintahan selanjutnya. Komunikasi politik antara Presiden dan para menteri PKB itu besar kemungkinan atas sepengetahuan Cak Imin, katanya. Hoyrul Umam menjelaskan meskipun pertemuan itu berkedok koordinasi internal pemerintahan. Namun ada kemungkinan komunikasi itu merupakan media diplomasi kepentingan politik. Tujuannya untuk menemukan titik keseimbangan baru dalam relasi PKB dan pemerintahan ke depan. Menurut dia, ditariknya PKB ke dalam gerbong pemerintahan Prabowo-Gibran ke depannya akan memiliki tiga fungsi utama. Pertama, untuk mengokohkan stabilitas politik dan pemerintahan di masa transisi kekuasaan yang umumnya sering mengalami turbulensi politik yang signifikan. Kedua, melemahkan basis kekuatan kritis di kubu koalisi perubahan yang selama ini menjadi yang terdepan mengkritik pemerintahan selama, pemilu, 2024. Ketiga, mengokohkan basis dukungan politik Islam moderat untuk menambah legitimasi politik pemerintahan Prabowo-Gibran, ujar Umam. Terima kasih telah menonton!